Puluhan usaha pembuatan kerupuk di Mandariling Natal, Sumatera Utara, Gulung Tikar, akibat tingginya harga minyak goreng. Sebagian usaha pembuatan kerupuk yang masih bertahan terpaksa mengurangi produksi dan mengecilkan ukuran kerupuk meski tetap masih merugi. Inilah usaha pembuatan kerupuk milik Sahrudin yang masih bertahan di Lorong Aikaloga, Desa Pidoli Lombang, Mandariling Natal, Sumatera Utara. Sementara ada puluhan usaha serupa di desa tersebut, kini telah gulung tikar lantaran tingginya harga minyak goreng. Dalam beberapa bulan terakhir, kenaikan minyak goreng memang membuat usaha pembuatan kerupuk terus tertekan. Bia produksi meningkat hampir dua kali lipat, antara kenaikan harga minyak goreng tak sebanding dengan penjualan kerupuk yang sepi. Sebagai wira usaha, di sini merasa berat lah gitu lah. Karena dengan harga minyak, sekisar harganya Rp18.000. Jadi biasanya kita, kalau kebiasaan itu harganya standarnya lah, harganya Rp9.000, Rp10.000 sampai Rp12.000. Berbagai cara telah dilakukan Sahrudin agar usahanya tetap bertahan mulai dari mengurangi produksi dari tujuh sak tepung, menjadi hanya tiga sak saja setiap hari, bahkan hingga mengecilkan ukuran kerupuk. Namun upaya tersebut tetap diakuinya masih membuatnya rugi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Hussein Lubis, AINews melaporkan.